Oke kita lanjut lagi disini tentang anggaran kas. Nah sebelum ke anggaran kas kita harus ketahui bahwa seorang manajer keuangan itu diperlukannya pengelolaan kas. Nah disini pengelolaan kas digunakan untuk apa? Untuk mempercepat pemasukan kas. Jadi kas itu jangan hanya sifatnya adalah untuk mengeluarkan dana, tetapi bagaimana caranya manajer keuangan ini supaya mampu mempercepat pemasukan kas. Jadi misalnya disitu ada piutang, ada ini, ada misalnya piutang perusahaan. Jadi bagaimana caranya uang itu mudah kembali lagi. Nah itu yang perlu kita perhatikan adalah jatuh tempo pada saat orang atau klien kita mempunyai piutang ke kita. Jadi kan kita harus tahu dong jatuh temponya sehingga uang itu tidak berhenti. Sehingga uang itu juga bisa masuk dengan lancar ketika kita bisa mempercepat pemasukan kas. Kemudian bagaimana caranya untuk memelihara saldo kas yang optimal. Selanjutnya disini manajemen kas ini adalah bagaimana kita mengalokasikan anggaran kas bagi perusahaan. Jadi kenapa perusahaan itu diperlukan anggaran kas. Jadi kalau anggaran kas itu sendiri adalah bagaimana estimasi posisi kas itu untuk suatu periode tertentu. Kita menganggarkan. Jadi anggarannya itu biasanya akan dibuat dalam satu tahun. Nah sehingga ketika anggaran kasnya itu sudah dihitung dalam jangka waktu satu tahun per bulannya sudah ada alokasi berapa anggaran kas yang kita pegang misalnya setiap bulannya. Sehingga operasional tadi perusahaan tidak kebanyakan dan tidak terlalu sedikit. Nah apa saja yang kita lihat di anggaran kas ini adalah yang pertama tadi ya kita mengestimasi bahwa posisi kas itu suatu periode tertentu. Biasanya dalam satu tahun itu perusahaan membuat anggaran kas. Kemudian yang kedua adalah jika terjadi defisit kas maka perusahaan juga sudah bisa menentukan di mana sumber dana yang akan digunakan. Sumbernya dari mana ketika kas itu defisit. Nah jika terjadi surplus maka perusahaan akan merencanakan penggunaan kelebihan dana. Tadi contohnya adalah salah satu motif yang saya sampaikan ada motif berjaga-jaga. Nah di sini ketika terjadi surplus dana itu bisa juga dialokasikan untuk berinvestasi. Nah ini ada kaitannya dengan bagaimana caranya supaya kita berinvestasi. Nah ini motif berjaga-jaga tapi dengan catatan ketika perusahaan terjadi surplus dana. Nah yang kita bisa lihat di sini adalah anggaran kas. Di sini ada anggaran kas estimasi untuk penerimaan dan untuk estimasi pengeluaran. Kalau misalnya kita bisa menganggarkan kas tadi yang saya bilang dalam jangka waktu satu tahun maka kita bisa melakukan estimasi penerimaan. Nah estimasi penerimaan itu asalnya dari mana saja berarti dari penerimaan tunai kemudian penerimaan dari piutang dan penerimaan lain-lain. Tadi saya sampaikan bahwa penerimaan dari piutang adalah salah satu contoh. Nah di sini staff keuangan atau nanti teman-teman mempunyai usaha atau manajer keuangan itu juga sudah tahu waktu-waktu untuk penerimaan dari piutang. Itu jatuh temponya kapan saja. Karena apa kadang pelanggan kebablasan kalau misalnya piutangnya kita tidak tahu waktu-waktu dalam pembayarannya. Nah kalau estimasi pengeluaran di sini kita sudah bisa juga memprediksi bahwa pembelian bahan baku itu asalnya dari mana. Jadi pembelian bahan baku dalam waktu satu tahun itu kita prediksikan dalam satu bulan itu kita membeli bahan baku berapa banyak. Nah di situ fungsinya nanti teman-teman lihat kembali di materi manajemen persediaan. Di situ kita kan sudah latihan soal yang tentang manajemen persediaan. Nah di manajemen persediaan ada jumlah unit yang kita siapkan dalam pembelian bahan baku. Nah setiap bulannya berapa? Itu sudah bisa memprediksikan untuk membeli bahan baku tersebut. Kemudian pembayaran upah. Pembayaran upah di sini juga sudah bisa diprediksikan dong jumlah SDM kita berapa, upah atau gaji pokoknya sudah berapa. Itu merupakan suatu rutinitas yang dilakukan oleh perusahaan atau UMKM. Kemudian pembayaran biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Sehingga anggaran kas di sini saya sebut adalah hal yang sangat penting karena di sini disebut anggaran. Berarti anggaran itu adalah estimasi baik penerimaan maupun pengeluaran. Kita harus sudah bisa tahu mana yang masuk penerimaan, mana yang masuk pengeluaran. Nah langkah-langkah yang dilakukan pada tahap anggaran kas adalah bagaimana transaksi operasional. Jadi transaksi operasional itu apa saja yang kita lakukan. Misalnya operasional dalam pembayaran upah yang tadi yang bilang upah, pembayaran listrik atau pembayaran pajak. Kemudian transaksi finansial. Apa transaksi finansial yang terjadi antara pemilik dan pelanggannya. Kemudian kas final. Nah tiga poin ini adalah hal yang terpenting dalam anggaran kas. Nah untuk lebih detailnya memang nanti ada lembar kerja tentang bagaimana caranya kita melakukan penganggaran kas. Oke sekian dari saya untuk materi manajemen kas. Semoga bisa paham dan kita akan lebih discuss lebih lanjut di perkulihan selanjutnya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!